Duh-duh-duh-duh, musik-mujian gini enaknya makan yang panas-panas ya. Kebetulan nih di daerah Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ada mie ayam baso yang enak parah. Selain mie ayam pake baso super, kita juga mau cobain baso rawitnya disini. Seruput-seruput kuah mie ayam, sore-sore bener-bener endul banget. Menu utamanya udah pasti mie ayam ya. Jadi mie ayam disini agak beda, soalnya pake baso super yang ukurannya gede banget nih guys. Jangan lupa dikasih topping potongan ayam yang gede, sawi, daun bawang, bikin mie ayam baso ini mengguncah deh pokoknya di mulut. Makanan pedas emang paling jago ya kalo bikin kita ketagihan. Termasuk baso rawit yang rasanya nendang banget. Bayangin aja, rasa basonya yang simple udah enak. Biarpun bikin pedas, tapi kita gak bisa berhenti ngunya. Ayo para pecinta pedas, rapat guys! Hei, balik lagi di Bikin Laper, Laper Terus, masih berangkat sama Angel Kermoy. Janti Mas Bek. Betul, dan sekarang kita lagi ada di daerah Lepak Bulus. Betul. Lepatnya di baso pakumis dan mie ayam Ojo Lali. Lalu yuk, wah, wah, ini cabenya udah kebasoan. Ya ini udah cabenya semua, bayangin guys. Ini tantangan sih ya, karena ini adalah baso rawit. Wow, kita gak perlu cabenya lagi guys. Aduh, ini cabenya ada yang udah diulek, ada juga yang masih potongan-potongan gede-gede banget guys. Oh ya ampun. Sampai kayak, terpukau. Yuk kita coba. Let's go. Let's go, Marim. Wuh, pepedis. Tapi kan aku pesen ini buat kamu. Ya aku tau, kamu pesenin aku ini, Mas. Yaudah, makanya sekarang aku pesenin kamu baso yang ada rawitnya. Kalau kamu sanggup, aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Yaudah, kalau gitu aku sanggup. Oke. Ini isian baso rawitnya bener-bener gokil. Meledak-ledak guys. Wow, guys. Wow. Ini basonya pedasnya ngejeleguru banget, bener-bener ancaman totalitas ya. Tapi kalau menurut aku, kuahnya itu enak banget. Dan basonya tetap gurih. Tetap gurih ya. Jadi ini gak cuma cabai, 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 dan cabai. Tapi ada gurih, 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 dan gurih. Berarti masih basa dinikmati, nikmati, nikmati. Pokoknya kalau kalian penggemar pedas, Cuka banget sama baso yang rawit-rawit gitu. Ini baso pakumis. Ojo lali. Bener-bener ojo lali. Ojo lali coba. Ojo lali. Cobain. Bibir kamu merah banget guys, so. Ya, aku kepedesan. Uh. Parah. Ini baso bikin surprise banget di mulut. Terasa kaget-kaget manja gitu. Nah, selanjutnya kita ada mie ayam baso super. Kenapa dia bilang super? Karena basonya itu isinya daging cincak. Jadi harganya guys, cuma 25 ribuan saja. Sekarang kita aduk dulu ya guys. Yuk. Ini mie-nya banyak banget loh. Jujur nih, ini mie-nya banyak banget. Dan ini tuh mie ayam Anwar yang suka banget mie ayam kayak gitu. Waktu itu Anwar pernah nanya di grup bikin lapar nih. Mie ayamnya enak, gimana ini enak nih War. Coba. Emang paling pas banget nih, nyore-nyore sambil nyeruput mie ayam yang anget ini. Aroma daun jeruknya berasa. Jadi, ini tuh kayak. Aroma daun jeruk berasa. Iya. Ayamnya juga, ayam kecapnya juga bersih. Bersih benar. Tuh. Jadi ini mie-nya juga bagus guys. Iya. Matangnya tuh sempurna. Nah. Dia empuk banget. Jadi dia tuh gak perlu dikuahin, dia tuh sudah berbungu. Sudah berkuah dikit ya. Mie ayam ini bener-bener termasuk mie ayam yang enak banget. Racikan bumbunya pas dan ayamnya juga banyak. Wah, basohnya bener-bener mengancam nih. Oke, racik. Sekarang sate kita racik. Karena tadi kita udah makan pedas banget, sambalnya sedikit aja ya. Gak lengkap kalau makan mie ayam, polosan aja. Tambahin sambalnya dong. Ini guys, udah pake sambal yang merona. Aduk-aduk dulu. Aduk-aduk ya. Jujur mie ayamnya enak. Jujur ya, betul. Mie ayamnya lezat. Mie ayamnya ojolali banget. Ojolali. Dan untuk harga Rp25.000, jaman sekarang, guys, oke banget. Oke banget. Aku cinta deh kalau ada pedas yang bikin nyaman di mulut kayak gini. Basuhnya juga enak. Mengkel. Tuh. Penyal ya. Oke, sekarang kita mau racik yang berikutnya ini basuh kecil-kecilnya. Di basuh paku misnya ya, dan kita mau bikin kayak pentol gitu kayak sejauh basuh. Oh, rujak basuh. Jadi kita boleh racik-racik sendiri. Bebas. Injil, silahkan. Oke, aku akan racik. Aku pake ini dulu. Aku pake sambal. Iya kan. Kecap manis. Sambal. Oh, iya. Duh, bikin rujak basuh ala bikin lapar. Udah pernah cobain, belum? Aku usah sambalnya sedikit aja. Oh, kebanyakan. Nah, udah jadi. Kita aduk-aduk. Sekarang kita tinggal cucikin dia. Let's go! Daging basuhnya itu loh, legit dan gurih. Aduh, harganya jangan ditanya, guys. Pokoknya harganya bersahabat ikan tol. Yang penting sambalnya pedes loh. Kucu ya. Enak ya? Bapak basuh cilok. Nah guys, ini bener-bener sesuai selera kita banget. Bebas banget mau bikin lebih manis pake kecap, atau lebih pedes pake sambal, atau lebih asem pake saus. Udah gitu. Basuh di sini tuh walaupun ngecil-ngecil, lumayan gede-gede juga ya. Basuhnya padet, dagingnya juga enak. Nah, kalau basuh yang halus itu cuma 15 ribuan doang loh, guys. Oke loh. Eh, hari gini 15 ribu. Kayak banget. Toto-toto gini, ya kan? Ini tuh enak banget ya, kalau dibungkus pake plastik, pake kayu gitu, ya kan? Endul deh. Ini sih cocok buat yang mau ngemil-ngemil basuh, sambil nonton bikin lapar. Nah guys, untuk basuh pakumis dan mie ayam ojolali, langsung aja kita rating. Aku sama Angel akan kasih nilai 8. Jadi kalau kalian mau cobain, basuhnya harganya murah meriah, bersih dan juga nyaman di mulut, silahkan aja langsung cobain basuh kumis ojolali di Lebakbulus. Ya, Instagram kita ya, bingunglapertransisi, informasinya lengkap banget. Check it out. Check it out. Nothin' sweeter that I'll ever find. Taste will lift me up. Taste will lift me up. Babe... Terima kasih.